Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di Adik Maxim Tutor semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan dan juga diberikan banyak orderan kita kembali lagi ke Adik Maxim Tutor di video kali ini kita mau membagi kebacotan lagi dan juga berbagi informasi buat teman-teman pemula dan juga buat teman-teman yang stay di channel Adik Maxim Tutor di kesempatan kali ini saya mau ngobrol soal efek dan risiko dari dibukanya terus pendaftaran untuk driver Maxim teman-teman kita ketemu bersama bahwa Maxim itu terus membuka pendaftaran untuk mitranya driver Maxim motor dan juga untuk driver Maxim mobil jadi dibuka selebar-lebarnya buat teman-teman yang mau mendaftar dibuka selebar-lebarnya juga buat teman-teman yang mau keluar jadi apa saja efek negatif dan juga risiko ketika driver ataupun pendaftaran driver itu selalu dibuka ada banyak risiko yang ini bisa jadi teman-teman juga sudah pernah pikirkan dan juga sudah teman-teman alami di jalan dan resiko ini saya sampaikan sebenarnya ini sebagai mitra aja kita sebagai mitra hanya memberikan tanggapan kita dan juga keluhan kita mengenai pendaftaran driver yang terus dibuka gitu jadi ini jadi salah satu alasan kenapa banyak mitra driver itu yang mengeluh kenapa pendaftaran Maxim itu selalu dibuka jadi kita ambil dari sisi efek negatifnya kalau efek positifnya pasti juga banyak tapi kalau kita ambil dari sisi negatifnya juga ada beberapa hal yang itu bisa membuat kita sebagai mitra driver itu sangat dirugikan dengan selalu dibukanya pendaftaran driver Maxim ini teman-teman yang pertama kenapa pendaftaran driver Maxim sudah dibuka itu bisa saja membuat pendapatan ataupun orderan yang ada di perharinya itu berkurang sebelumnya kita bisa dapat 100.000 sampai 150 ataupun sampai 200.000 selama sehari sementara ketika banyaknya driver di satu daerah ataupun di kota tersebut itu bisa saja orderan ataupun pendapatan kita itu bisa berkurang di hari itu dan ketika teman-teman itu merasa mengeluh dengan kenapa orderan berkurang dan seterusnya salah satu alasannya itu karena drivernya bertambah pendaftarannya selalu dibuka dan juga tidak ada penutupan dari pihak kantor sebenarnya sudah memberi penutupan dengan tidak memperbanyak prioritas tetapi mereka selalu membuka untuk pendaftaran Maxim yang akun terhubung ataupun akun bekerja sebelum ada yang namanya terhubung gitu sementara 1-2 bulan itu prioritas sudah ada gitu kalau yang saya lihat dan yang saya baca juga dan yang saya ketahui dari pengalaman saya kenapa pihak Maxim selalu membuka pendaftaran itu karena sistemnya mungkin kemungkinan membaca bahwa banyak juga driver-driver yang sudah off yang tidak lagi dan juga kemungkinan mereka menganggap bahwa Maxim ini cuma sebagai sampingan saja karena kebanyakan dari kita dan mungkin saya sendiri juga itu menganggap Maxim ataupun driver Maxim ini sebagai kerjaan sampingan kita saja gitu jadi pihak Maxim ataupun pihak aplikator itu melihatnya seperti itu sehingga mereka terus membuka pendaftaran untuk mitra driver Maxim ataupun driver motor gitu dari pengalaman saya ketika saya narik mobil dan banyak mitra mobil di satu daerah apalagi daerah kami itu daerah Palu itu memang orderannya sedikit sementara drivernya itu banyak saya lihat sendiri itu banyak sekali mobil Maxim yang terpasang stiker itu parkir di pinggir jalan dan untuk apa? untuk menunggu orderan yang mana orderan hanya 1,2,3 yang itu bisa dihitung dan belum tentu kita dapatkan orderan itu jadi itu jadi salah satu alasan kenapa banyaknya driver itu mengurangi banyaknya ataupun mengurangi orderan yang masuk ke kita begitu pun juga di baik ketika banyaknya driver yang sudah mendaftar di satu titik di titik tertentu di titik tersebut contoh di satu titik banyak driver yang berada di situ dan orderannya hanya satu pasti akan di perebutkan oleh driver-driver yang ada di situ sementara driver-driver yang ada di situ menginginkan banyaknya orderan nah dengan banyaknya pendaftaran ini orderan akan terbagi yang mana kita bisa dapatkan satu orderan dan kita selesaikan kita bisa langsung dapat lagi kita harus menunggu beberapa menit ataupun bisa jadi beberapa jam lagi untuk dapat orderan berikutnya bisa ada delay 1-2 jam bisa ada delay sampai 3 jam bisa ada delay sampai 4-5 jam itu teman-teman pasti pernah merasakan karena efek dari dibukanya terus pendaftaran maksim ini efek negatif dibukanya terus pendaftaran maksim driver jadi bukan cuma di baik aja di food and soup di delivery juga banyak yang mengalami hal ini karena teman-teman itu sebelumnya ketika driver itu kurang ataupun belum banyak seperti sekarang itu ketika ada orderan yang kakap orderan-orderan yang besar itu mereka ketika minta langsung masuk ke mereka dan itu saya pun rasakan nah ketika udah banyak nge-driver dan juga udah puluhan ribu driver yang mendaftar ketika kita minta orderan yang itu orderan dekat dengan kita dengan ongkir yang besar itu tidak langsung masuk ke kita gitu jadi ini jadi efek dari pendaftaran yang tadi sudah saya jelaskan jelaskan tapi teman-teman dibalik dari efek ini sebenarnya kalau kita lihat keuntungan-keuntungannya juga banyak dan juga efek positifnya juga banyak yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tetapi secara garis besar efek negatif dari pendaftaran selalu dibuka adalah itu berkurangnya orderan dan juga berkurangnya pendapatan kita tetap mengapa tetap bersyukur aja tetap semangat di jalan tetap cari orderan intinya teman-teman tetap fokus aja jalan pagi dan juga tetap fokus untuk minta dan tunggu orderan jangan risau dengan pendaftaran yang banyak karena juga mereka akan merasakan ketika udah lama pasti mereka akan bosan dan juga akan merasakan apa yang sebelumnya dirasakan oleh driver yang mendaftar sebelumnya gitu jadi mereka akan kesaka juga apakah mereka bertahan atau tidak itu nanti kita lihat begitu pun dengan kita ketika kita bertahan dan kita udah dapat hasilnya dan teman-teman juga bertahan ke depan bagaimana konsisten terus narik dan juga teman-teman hanya berpenghasilan di maksim aja fokus disitu pasti juga teman-teman akan dapatkan hasilnya gitu ada juga satu yang pernah saya dengar dari teman kita bahwa ketika kita udah narik maksim dan banyaknya driver itu gak usah dipikirkan kita fokus narik fokus minta aja biarkan aplikator terus mempromosikan aplikasi ini ke customer sehingga customer bertambah dan juga kita mendapatkan banyak orderan kita minta perbaiki rating, perbaiki performa, jalan pagi, perbaiki ahlak, perbaiki sikap dengan customer minta jempol atas dan lain sebagainya yang mana itu bisa membuat kita mendapatkan penghasilan lebih dan juga mendapatkan performa yang baik ketika kita menjalankan aplikasi maksim itu teman-teman jadi itu sedikit efek dan risiko ketika dibuka aja terus pendaftaran maksim dan ini tidak menjadi penolakan bagi aplikator untuk membuka terus karena ada juga bagian-bagian positifnya yang banyak pun disitu jadi itu aja untuk pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe dan tinggal loncengnya di bawah bye assalamualaikum selamat menikmati